Intro Salam damai sejahtera untukmu Sobat Verbum Domini yang terkasih Berjumpa lagi bersama saya pada edisi Verbum Domini Sabtu 4 September 2021 Pada hari ini penginjil Lukas menampilkan narasi suci niat Tentang perihal Yesus dan para muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat Mari sebelum kita merefleksikan lebih dalam Terlebih dahulu kita mendengarkan Injil Tuhan Inilah Injil suci menurut Lukas Pada suatu hari Sabat Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum Para murid memetik bulir-bulir gandum Mengisarnya dengan tangan Lalu memakannya Tetapi beberapa orang farisi berkata Mengapa kalian melakukan sesuatu Yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat Maka Yesus menjawab Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan para pengikutnya lapar Ia masuk ke dalam rumah Allah Dan mengambil roti sajian Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya Padahal roti itu tidak boleh dimakan Kecuali oleh para imam Dan Yesus berkata lagi Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sobat Firbum Domini yang terkasih Sebelum kita memahami pelanggaran Yang dilakukan oleh Yesus Dan para muridnya Terhadap hukum Taurat Kita harus tahu Bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat Lantas Apa yang membuat orang farisi Mencegat perbuatan Yesus dan para muridnya Orang farisi Mencegat perbuatan Yesus Karena mereka melaksanakan hukum secara harafia Mereka tidak melihat nilai kemanusiaan Yang ada dibalik hukum tersebut Dengan itu Yesus mengubah cara pandang mereka Terhadap hukum Dengan melihat kembali Apa yang telah dilakukan oleh Daud Yang mana Mengambil roti sesajian Dan memakannya bersama pengikut-pengikutnya Padahal Roti itu tidak boleh dimakan Kecuali oleh para imam Sobat Firbum Domi yang terkasih Terkadang dalam praktik keagaman kita Kita acap kali terjerumus Kedalam sikap mengikuti Aturan atau ritus-ritus keagaman kita Sebagai formalitas belaka Kita lupa akan nilai dibalik ritus Atau aturan-aturan keagaman kita Kita hanya melihatnya Hanya sebatas materi Yang bisa diindrai Dan pada hari ini Yesus justru Mengkritik sikap-sikap macam ini Bagi Yesus Yang utama adalah esensi Dari aturan atau hukum yang ada Bukan soal aksidentalnya Atau soal hal-hal yang tambahan Sobat Firbum Domi yang terkasih Semoga Dengan Sabda Yesus pada hari ini Menyadarkan kita Untuk membuka Cara pandang kita Terhadap hukum Atau aturan yang ada Di sekitar kita Dan yang menjadi bagian dari hidup kita Untuk melihat aturan atau hukum Sebagai sesuatu Yang bisa membantu Sesama kita Untuk mengenal Allah Dan memuliakan Nama Allah Dan Semoga Dengan sabda Yesus juga pada hari ini Membongkar Hukum yang kita bangun Dalam diri kita Yaitu keegoisan Yang selalu Menghambat kita Untuk menaburkan Hukum cinta kasih Tuhan Yesus itu sendiri Semoga Sabda Tuhan Membantu kita Amin